Intro Halo semua, balik lagi sama aku Depi di channel youtube Speak Yourself Korea Selatan tidak henti-hentinya memproduksi drama dengan berbagai jalan cerita yang menarik Apalagi banyak indikator yang dapat menyukseskannya Di samping dukungan para aktris dan aktor papan atas yang berkecimpung di dalamnya Di situasi dunia yang sedang genting akibat covid-19 ini Tentu menjadi wakti yang tepat bagi kalian para pecinta drakor untuk maraton drama terbaru di tahun 2020 Nah, kali ini aku bakalan kasih kalian rekomendasi drama yang wajib kalian tonton selama di rumah aja So, please check it out Langsung aja kita masuk ke drama Korea yang pertama Yang pertama ada Itaewon Class Drama yang mengudara di stasiun TV Korea, JTBC, dan Netflix ini Mengusung genre Slice of Light and Friendship Youth Drama ini selalu mengalami peningkatan rating di setiap episodenya loh Mengisahkan seorang pemuda tangguh bernama Park Serowee Yang berusaha menjadikan bisnis makanannya nomor satu di dunia Demi membalaskan dendam atas kehidupan kelam dan ketidakadilan yang diperimanya di masa lalu Serial drama ini cenderung serius dengan sajian premis yang begitu kaya Bukan drama Korea yang berat untuk dikonsumsi Tapi berhasil membangkitkan emosi penonton Plotnya sederhana Alurnya juga mudah ditebak Tapi gak monoton Serial drama ini berhasil menyajikan sebuah drama Yang seluruh ensemble casenya punya peran andil Jadi gak melulu ceritanya tuh soal Pemerut utama yang punya konflik dan selalu jadi sorotan It's a one class juga berhasil menyajikan Isu-isu sensitif yang masih tabu di masyarakat Seperti LGBT, feminisme, rasisme terhadap orang berkulit hitam dan juga bullying Yang kedua ada Hospital Playlist Drama bergenre medis humanistik dan dibubuhi komedi yang tayang di TVN dan Netflix ini Menjadi salah satu drama Korea yang banyak diminati penonton Mengisahkan lima orang sahabat karib yang berperan sebagai dokter berbakat dan disegani di Ujah Hospital Yo Yun-suk berperan sebagai dokter spesialis bedah anak Joon Mi-du berperan sebagai dokter spesialis bedah saraf Kim Daem-yong berperan sebagai dokter spesialis kandungan Jong Kyung-ho berperan sebagai dokter bedah thorax Dan Jo Jung-suk yang berperan sebagai dokter spesialis bedah hepar pancreas pilier Praktik dan kehidupan rumah sakit memberikan adrenalin dan nuansa khas kedokteran yang begitu kental Tak lupa mereka juga menyisakan waktu luang di akhir pekan mereka untuk nge-band Tentunya dengan sajian lagu top yang punya arti mendalam Ditambah lagi kehangatan nyata antar sahabat dan tingkah laku konyol akibat keseruan mereka Selanjutnya ada Crash Landing on You Background lokasi dan sinematografi menjadi kesan indah dan pengamaran yang tepat Atas drama Korea bergenre komedi romans yang tayang di TVN dan Netflix ini Pertemuan awal Yun-seri dan Kapten Ri Jung-hyuk disajikan dengan begitu menarik Yaitu ketika Yun-seri tersangkut di pohon di kawasan militer Korea Utara Akibat badai saat para layak Penonton dibuat gemas akibat banyaknya rintangan yang mesti dihadapi oleh Kapten Ri dan seri Untuk memulangkan seri ke Korea Selatan Tak jarang penonton juga dibuat tertawa terbahak-bahak menyaksikan humor segar yang disajikan oleh para pemain pendukung Setelah berurai air mata akibat drama percintaan seri dan Kapten Ri Ketidakmungkinan pengambilan gambar di Korea Utara dapat digarap dan disajikan dengan begitu mirip Tapi ternyata penyajian gambar ini justru diambil di Mongolia, Pulau Jeju, Incheon, Busan, dan Chongju, Korea Selatan Tentunya didukung oleh berbagai pihak sehingga dapat mendukung unsur Korea Utara menjadi lebih kental Selanjutnya ada The World of the Married Nah drama yang satu ini paling banyak jadi bahan cibiran netizen Indonesia Yap apalagi kalau bukan drama selingkuh-selingkuhan yang sukses bikin para penonton gemas dan gigit jari Sejak dirilis pada 27 Maret lalu, serial drama Romance The World of the Married ini berhasil memikat para hati pecinta drakor dari berbagai negara Termasuk Indonesia Mengisahkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Liteo terhadap istrinya Jisen Wu dan dibalas serupa pula oleh Jisen Wu Intrig rumah tangga, alur dan plot yang tak biasa menjadikan drama yang satu ini bukan hanya sekedar perselingkuhan biasa Tapi juga penuh dengan konflik dan pembalasan dendam yang sukses membuat para penonton bersumpah serapah Apalagi banyak sekali netizen Indonesia yang menghujat Hyo Da Kyung yang berperan sebagai pelakor dalam drama ini Gak heran deh kalau drama Korea yang satu ini selalu mendapatkan rating tinggi Yang terakhir ada Extra Curricular Drama produksi Netflix yang berjendre drama remaja kriminal ini Mengisahkan tentang sejumlah anak SMA dan Oji Su yang berperan sebagai penyedia jasa keamanan prostitusi di bawah umur Untuk mendapatkan uang untuk sekolah, biaya les dan juga biaya kehidupannya sehari-hari Drakor tentang human trafficking ini terbilang berani untuk ukuran drama remaja Karena berani untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di lingkup anak SMA Bagaimana mereka mempertahankan hidup dengan cara yang tak biasa dan sisi gelap remaja di Korea Selatan tentunya Mulai dari broken home, bullying, kesenjangan sosial, kehidupan pacaran yang gak sehat dan prostitusinya itu sendiri Film ini mengajarkan kita untuk lebih peduli dan introspeksi terhadap sikap yang diperankan oleh karakter dalam drama ini Jujur ini salah satu genre favorit aku karena gak mesti diraguin lagi Drama Korea dengan genre ini emang gak pernah mengecawakan Nah sekarang tentu ada banyak alasan kenapa kamu harus menonton rekomendasi serial Drakor ini Di luar lead case-nya yang cantik dan tampan aja Indikator keberhasilan sebuah Drakor menurutku yang biasanya alur dan plotnya itu gak mainstream Dan gak melulu menyajikan genre romance aja Nah video ini bisa jadi rekomendasi dan ngasih sedikit spoiler buat kalian Barangkali ada pendapat atau rekomendasi Drakor lain untuk netizen Indonesia Yang masih setia dan gak bandel buat stay at home Bisa cerat-cerat di kolom komentar Bye-bye 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 Bye-bye